Al-Fatihah 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 kita lihat contoh disitu kata ba'a ba'a a masya Allah ya ba'a, apa wazhannya ini ingatnya kita masih dalam pemasan fa'alah, berarti wazhannya fa'alah, gitu kan ba'a asalnya asal katanya ini ba'a ya'a ba'a ya'a, cuman jadi arif, seperti ini kita hilangkan saja kenapa kita bisa katakan itu asalnya ba'a ya tadi, karena ketika dijadikan film motori, jadinya ya'a bi'a ini diantara fungsi dari kita mentasrif fungsi dari kita mentasrif kita bisa tahu apa asal kata tersebut seperti tadi ya, kata tadi ya kata tadi ya, ba'a 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 saya katakan disitu huruf ini adalah huruf ya'a asalnya kenapa seperti itu kenapa saya bilang seperti itu karena ketika kita ubah ke bentuk film motori maka dia menjadi jelas apa huruf alif ini ternyata ketika kita ubah menjadi ya'bi'ung betul tidak dari mana ya'anya ini dari sini kenapa kalau begitu dihilangkan kenapa tidak apa ba'a a' saja nanti insya Allah akan kita bahas dalam pembahasan yang selanjutnya tapi yang perlu Anda tahu dulu sekarang tentang bahwa ba'a ini adalah wazannya fa'ala ketika ditasrif diubah menjadi film motori jadi ya'filu maka nampak huruf yang hilang disini huruf yang apa namanya huruf asli dari alif ini yaitu huruf ya' ya'bi'u atau kita bisa bilang sebenarnya ya'f i' harusnya gitu ya ya'filu gitu kan ya'bi'u harusnya gitu cuman karena ingat huruf ya' itu adalah huruf-huruf yang berpenyakit huruf yang berpenyakit huruf yang berpenyakit dia mau diberi harokat sebentara huruf yang sehat huruf yang suhi mau diberi harokat sukun nah ini tidak tidak boleh tidak boleh seperti ini maka kita harus ganti maka ini dipindahkan ke sini tet yang ini tadi dipindahkan ke sini jadinya apa ya'bi'u di famish itu tapi wajan tetap sama ya'filu tetap wajannya sama ata'yakti nanti kalau kita buka di kamus sama ya misalnya kita buka di kamus tulisannya ba'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a Tetapi ketika kita tasrif, ternyata fi'il mudori-nya adalah ya, ti. Nampak ternyata yang ini tadi harukatnya adalah, huruf aslinya adalah ya. Ketika kita tasrif ya, kita tasrif menjadi fi'il mudori. Terus apa wazannya seperti itu? Kalau begitu wazannya apa? Harusnya wazannya apa? Ya, ti'yu, gitu kan? Harusnya gitu ya. Tapi ingat, kita masih tetap pakai, sama seperti itu ya. Harusnya kan begini ya, Pak? Ya, ti'yu. Betul tidak? Ya, ti'yu ya. Ya, di sini. Ya, ti'yu. Ya, ti'yu. Kalau di sini, pas ya. Ya, ti' gitu ya. Pas ya. Ya, ti'y. Ini yang beda saja. Ya, ti'y gitu ya. Ya, ti'y gitu. Ya, fi'y gitu. Sama ya. Ya, ti'yu. Sama seperti itu. Cuma di sini, nanti ada pembahasannya di pembahasan film, di pembahasan tahu. Di bahas di film pembahasan tahu. Atau kata asli itu kata, Farroh, ya, firruh, ya, firruh, ya, firruh, ya, firruh, ya, firruh, gitu. Asalnya apa, kalau gini? Asalnya itu, yaf, ya, firruh, ya, firruh, ya, firruh, ya, firruh, ya, cuman karena di sini roh-roh, ya, jadi kita gabungan saya menjadi dua, menjadi apa, tasjidnya, ditasjidkan. Kemudian, untuk memberikan tanda bahwasannya wazannya adalah wazan fa'ala yaf'ilu, maka fa'nya kita beri harokat kasroh. Faham, disitu? Yang saya kan yafriru, gitu kan. Yafriru, ya, yaf'ilu, gitu kan. Cuman karena di sini double rohnya, ya, double rohnya, maka kita beri harokat tasjid, kita beri harokat kasroh, yang menunjukkan bahwa situ ada dua roh, gitu kan. Betul tidak? Dan karena wazannya adalah fa'ala yaf'ilu, maka yang asalnya fa' di sini sukun, kita beri harokat kasroh untuk menunjukkan bahwa ini, kalimat ini, kata farroh itu berwazan yaf'ilu. Farroh, ya, firruh. Sama kata, wa'ada ya'idu. Wa, wa, ada. Ini fa'ala. Fa'ala, kalau kita lihat di kamus, dia beri harokat begini. Nah, namun apakah kita baca dengan wazan yaw'idu? Tidak. Bukan seperti itu. Bukan yaw'idu. Tapi apa? Ya'idu. Ya'idu. Terus balik, ya. Ya'idu. Terus di mana waw'nya tadi? Hilang. Nah, ini. Hilang. Jadi, nanti di dalam pembahasan apa? Pembahasan tentang huruf-huruf yang berpenyakit. Nanti insya Allah akan dibahas pada tempatnya. Yang perlu kita tahu, pembahasan di sini adalah tentang fa'ala yaf'ilu. Itu terbagi bagi di dua. Ada fi'il lazim dan fi'il mut'adi. Kemudian, di sini juga sudah dijelaskan tentang, ternyata ada huruf-hurufnya yang hilang-hilang. Kita juga sudah jelaskan bagaimana bentuk penghilangannya. Kemudian kita jelaskan ketika, kenapa kita bisa tahu apa huruf yang hilang, yaitu ketika ke atas serif, oh ternyata huruf ini yang hilang. Nah, seperti itu, om. Tep. Selanjutnya, kita masuk pada pembagian makna. Nah, bapin ini dari sisi makna. Bapin dari sisi makna, dia terbagi menjadi dua, sama dengan fi'il yang tadi, dia terbagi menjadi dua. Ini dari sisi makna. Terbagi menjadi dua. Sisi makna, ya. Terbagi menjadi dua, sama, mut'adi, dan lazim. Tep. Faham situ? Contoh kata, mut'adi dulu, kata, doroba, atau yadribu, ya. Doroba, yadribu. Sekarang yang lazim, lazimu itu apa, tidak butuh kepada objek, kata beliau. Contohnya, jalasa. Jalasa. Atau, apa ini? Falak falayaf, itu berarti apa sih, ini? Yaj. Yajilisu. 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 Yusuf telah duduk. Duduk. Ini, lazimu temu tadi. Lazim. Karena ketika Anton duduk, set, semuanya ikut. Turun. Turun tidak? Pantah, betulnya. Kenapa? Pantahnya, yajilis. Yajilis. Coba, saya duduk, ya. Saya duduk. Saya darimu diri, ya. Saya darimu diri. Gini, kan? Saya duduk. Semuanya ikut turun, kan? Ini. Semuanya ikut turun, tidak? Semuanya ikut turun. Nih, ya? Semuanya ikut turun, berarti. Jadi, saya dulu. Jadi, itu pembagian tentang Fil Mudori Efil Madi bersama wazannya Fa'ala Efilu. Dari sisi mana juga sudah bahas. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nanti, insya Allah akan dijawab. Sama-sama. Itu, tadi, ada memang kalimat, kaya, yang tidak bisa masuk di Anu, kan? Apa? Di jelasan Yap, ilu, kayak Anu. Yang tadi, Nasoro. Yang suruh. Nggak, memang. Nggak bisa masuk di. Nasoro yang suruh? Yang suruh. Nggak bisa. Nggak bisa masuk. Kenapa? Kan, itu begini, loh. Karena, untuk kata Nasoro, Saya bilang, loh, kalau kata Nasoro, Antum cari di kamus, itu tidak dikasih harokat kasro. Tapi dikasih harokat doma. Itu artinya, wazannya itu, apa? Fa'alayaf ulu. Jadi, sudah tentukan di kamus, ya? Sudah tentukan di kamus. Di kamus, itu tidak memberikan kata. Dia cuma kasih harokat saja. Kemudian, dari penulis buku, mereka pun membagi. Ada kalimat yang, wazannya naso, fa'alayaf ulu. Ada yang wazannya, fa'alayaf ilu. Ada yang wazannya, fa'alayaf alu. Tip. Kalau kita mau lihat, bagaimana bentuknya, kita lihat, buka kamus, kita lihat kata Nasoro, di situ, di garis bawahi. Dikasih apa? Harokat doma. Itu artinya, wazannya apa? Fa'alayaf ulu. Seperti itu. Dan memang, dia tidak bisa masuk di, wazan fa'alayaf ilu. Tidak bisa masuk. Tip, ya? Enshaduluh. Subhanakallahumma bihamdik. Enshaduluh Allah ilah ilah anta. Astaghfirullah wa ta'alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton